Intro Pemirsa warga di kecamatan alu-alu menyuarakan ketidakpuasan terhadap PUPR Banjar yang belum memenuhi janji melakukan perbaikan Jumbatan Sungai Kiapu dan menghubungkan kedua desa tersebut Bahkan Jumbatan Sungai Kiapu jalur vital bagi kedua desa tersebut kondisinya wayah ini sudah miring Warga di kecamatan alu-alu terutama di desa pemurus dalam Wan Desa Simpang Warga Kompeten Banjar Kalimantan Selatan terus menyuarakan ketidakpuasan terhadap PUPR Banjar yang belum memenuhi janji melakukan perbaikan Jumbatan Sungai Kiapu yang menghubungkan kedua desa tersebut Bahkan Jumbatan Sungai Kiapu jalur vital bagi kedua desa tersebut kondisinya wayah ini sudah miring Meskipun sudah dilakukan pengukuran oleh dinas terkait pada Jumbatan yang menjadi nadi perekonomian wan sosial warga ini masih belum juga diperbaiki Mendengar adanya keluhan warga desa pemurus dalam Wan Desa Simpang Warga Kompeten Banjar membuat aliansa ketua LSM KPK APP Kalimantan Selatan ini datang ke desa tersebut Jelang Kamarian Jumat 10 November 2023 Caleg DPRD Kabupaten Banjar daerah pemilihan 3 dari Partai Gerindra ini pun diajak warga untuk melihat kondisi jembatan yang telah diadukan ke pemerintah Kabupaten Banjar Kita perjuangkan jembatan Sungai Kiapu ini segera diperbaiki kasihan warga disini jangan sampai ada yang jadi korban baru pemerintah daerah turun jangan sampai pemerintah daerah hanya memperbaiki jalan-jalan yang ada di kota ini yang ada di kampung tolong diprioritaskan Ketua LSM KPK APP Kalimantan Selatan Aliansah Wetakuni Prima TV memadahkan pemerintah Kabupaten Banjar harus memprioritaskan perbaikan jembatan Sungai Kiapu yang merupakan jalur aktivitas warga di kedua desa Jembatan ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dimana apabila dilewati ini bergoyang seperti jembatan bayun padahal bukan jembatan bayun ini harus menjadi prioritas daripada pemerintah Kabupaten Banjar agar jembatan ini segera diperbaiki karena jembatannya sudah sangat mengkhawatirkan kalau dilewati membahayakan jangan sampai sudah ada korban ada yang jatuh, ada yang jadi korban yang menyebrang di jembatan ini baru pemerintah daerah turun tangan kami mohon kepada POPR Kabupaten Banjar segera untuk melakukan tindakan segera perbaiki jembatan Sungai Kiapu yang menghubungkan antara pemurus dengan desa Simpang Warga Kecamatan Aloh-Aloh jadi kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Banjar jangan sampai warga desa yang melewati jembatan ini menjadi korban sudah ada yang jatuh, sudah ada yang jadi korban baru pemerintah daerah bertindak ini warga-warga disini berharap sekali agar jembatan Sungai Kiapu ini segera diperbaiki ketua RT07 Mukni menyatakan jembatan Sungai Kiapu menjadi jalur transformasi warga mengangkut hasil bumi serta kekanakan sekolah namun warga pun merasa khawatir melewati jembatan dengan kondisi jembatan yang sangat memperhatinkan ini warga terpaksa ujar Mukni melewati jembatan tersebut walaupun sewaktu-waktu bahaya mengancam mereka Mukni berharap adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Banjar untuk sesegeranya melakukan perbaikan jembatan kami ini memang alat-alat yang paling digunakan untuk transportasi karena itu kan jalan polos dipergunakan itu untuk kekanakan sekolah atau macam-macam kelihatannya memang jururat benar sudah jembatan itu maka kami mengharapkan artinya kan pemerintah untuk membenahi dan jangan sampai terjadi dan macam-macam matang tengah dingin sampai-sampai untuk nah ini kan kita ini menjelang musim dalam nah mungkin beberapa waktu atau beberapa bulan lagi ini mungkin-mungkin roboh nah jadi mudah-mudahan lah pemerintah memperhatikan kami disini karena sangat dibutuhkan jembatan kami ini untuk transportasi nah baik itu untuk hasil apa macam nah epokonomian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati